Terima kasih Eh, ma, ngapain disini? Lagi nyari jaringan 5G nih, cak. Kebetulan HP bari aku sudah ada jaringan 5G-nya. Emang ada ya, ma? Ada dong. Coba dah lihat map ini. Sudah ada titik bahwa di lokasi ini sudah ada jaringan 5G. Emang kenapa sih harus 5G? Jaringan 4G-an sekarang kan udah cepet banget kok, ma. Karena jaringan 5G memiliki latensi yang lebih rendah dengan kecepatan puncak muti gigabit per detik atau biasa disebut dengan GBPS. Sehingga memungkinkan komunikasi dan interaksi waktu yang lebih nyata antar teknologi. Selain itu, teknologi 5G juga lebih hemat energi dan hemat biaya dibandingkan dengan jaringan seluler generasi sebelumnya. Belum lagi sekarang dengan adanya inovasi digital terkini. Seperti cloud storage, cloud computers, dan juga data. Nantinya, pekerjaan di masa depan dapat dikerjakan secara streaming. Seperti pengolahan data, sehingga memudahkan operasi dalam dunia industri. Nah, untuk melakukan pekerjaan secara streaming yang membutuhkan akses server yang super cepat, pastinya bonus, disokong dengan kecepatan jaringan yang mempunyai seperti jaringan 5G. Dengan kecepatan jaringan 5G yang dipadukan dengan inovasi digital, tentu dapat mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi, serta kualitas yang lebih maju dalam semua sektor, terutama sektor bisnis. Inovasi digital yang disokong dengan kecepatan jaringan 5G dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dan menjukan lebih banyak peluang untuk berinovasi dan berkreasi untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih baik. Tapi, bukannya jaringan 5G itu cuma gini ya. Selanjutnya, inovasi terima aja belum rata, baru tersebar di sembilan wilayah kota-kota desain. Dan itu pun baru 4 transfer user yang mengoperasikan jaringan 5G di Indonesia. Belum lagi dari biaya infrastruktur seperti infrastruktur ototik, hingga kuota internet jaringan 5G yang lebih mahal. Emang si Cak udah komersial, emang saat ini belum tersebar rata. Tapi, insya canya jaringan 5G akan tersebar untuk beberapa tahun ke depan. Sama seperti 4G yang butuh waktu sekitar 6 tahun untuk tersebar di berbagai penjuru di Indonesia. 5G juga masih butuh proses dan pengembangan lebih lanjut, jadi mungkin emang belum bisa jadi mudah. Tapi percayalah, jaringan 5G hanya sebagai pendorong dari inovasi digital. Ada atau belum nyilip AIG, bukanlah hambatan bagi kita untuk berinovasi dan berkreasi dalam dunia digital seperti sekarang ini. Nah, benar banget tuh Ima. Teknologi memang pengisih baik dari efisiensi dan produktivitas. Jadi, untuk saat ini kita maksimalin dulu aja teknologi yang sudah cukup pesat untuk mengembangkan inovasi. Dan jangan sampai kita kepergantungan dan terlena, sehingga adiksi dengan kemajuan teknologi malah memakan waktu sampai tujuan kita. Terus? Iya. Ya, ya. Udah jadi syuting nih. Astagfirullah. Udah dulu ya Ima mau lanjut syuting lagi, jadi lupa deh. Lanjut ya Pak, agak Ima sekali ya. Boleh. Sudah ini. Jadi, kita perlu memperhatikan dampak sosial dan juga dampak lingkungan dari penggunaan teknologi. Inovasi yang berkelanjutan bukan hanya tentang kecepatan dan efisiensi, tetapi juga dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan juga planet ini. Teknologi seperti 5G dapat menjadi alat yang luar biasa apabila kita menggunakannya dengan penuh tanggung jawab dan pemikiran dalam waktu jangka panjang. Mari kita terus berinovasi dan berkreasi dengan teknologi yang sudah ada, sambil tetap menjaga keseimbangan dan juga fokus pada hal yang benar-benar penting. Masa depan ada di tangan kita dan bagaimana kita memilih untuk menggunakan teknologi yang akan menentukan bentuk dunia di masa depan. Setian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.